Dakwah ini bukan soal seberapa banyak jamaahnya, seberapa banyak followersnya, bukan itu indikator keberhasilannya. Tapi sejauh apa da'i itu dalam berdakwah, semaksimal apa usaha dia, jalan dakwah ini panjang tak terlihat ujungnya. Tugas kita bukan sampai ujung, tapi minimal mati di atas jalan itu. Terima kasih. Ini adalah kita Abang Zamzam, kita kedatangan tamu, toko-toko di balik layar ini, dan kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jogja, Habib Jaafar bin Muhammad Al Jifriah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Bip, udah datang, kenapa weh? Ahlan wa sahlan, sana gak nyangka bakal podcast ini. Datang bertemu aja ya Bip. Bertemu. Kenapa weh harus digali-gali ilmunya sayang kalau gak digali-gali ilmunya. Kemarin abis ketemu Abib Taufik ya? Alhamdulillah, kemarin sore dapat Rizik bisa ketemu sama beliau. Insya Allah. Minta doa, minta nasihat, minta arahan. Iya, iya, iya. Antum aktif dakwah di Jogja, Habib? Ya, sebisa kita, Beb. 2015 masuk setahun, terus sana tinggal kuliah di Solo, baru masuk lagi 2020. Masuk tiga hari Covid. Jadi kita ini da'i... Da'i Covid? Da'i Covid. Dilahirkan oleh Covid. Dilahirkan oleh Covid. Insya Allah. Tapi Covid ini banyak berkahnya, Beb. Iya, iya. Insya Allah. Gimana beratnya dakwah waktu mulai Covid itu, di dunia dakwah gimana ya, Antum? Ya, silah. Bayangan kita dakwah ini kan, ekspektasinya bakal semarang kita ngeramaikan majelis-majelis pengajian. Tapi justru yang kita lihat sebaliknya, orang gak bisa keluar rumah sama sekali. Hatta Masjid kita waktu itu, dari Februari sampai Agustus tutup, Beb. Kemudian kita mikir, gimana caranya majelis ilmu ini tetap sampai, tanpa orang harus ke Masjid. Alhasil, ruang TPA kita sulap jadi studio, Beb. Studio. Jadi studio dakwah, kita bikin konten, kemudian sudah kita punya bank data gitu, kita share dua kali sehari, pagi sore, pagi sore. Jadi Antum ini basisnya masjid ya, bukan pondok ya? Dakwahnya di masjid. Dakwahnya di masjid. Dakwahnya di masjid. Punya pondok, enggak? Enggak, enggak punya. Belum, Insya Allah. Doanya Insya Allah bakal. Anak, anak rasa teruskan, Beb. Insya Allah. Karena masjid ini jadi sentral buat masyarakat bisa belajar agama, jadi tidak tereksklusif di pondok ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Dan Rasulullah kan memulai dakwahnya. Di masjid ya? Di masjid. Ketika sampai Madinah yang pertama kali dibangunkan masjid. Iya, Beb ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, laku lihat Habib Jafar sudah sampai sini. Bip, waktu Antum Covid dulu, mulai dakwah. Bukan sepi kan, ada kekecewaan. Yang keluar di kepala anak, seperti yang Abahana nasihatkan. Oke. Kalau kau dapat satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan isi hatimu, keinginan hatimu, katakan, ini yang terbaik bagiku menurut Allah saat ini. Sudah, waktu itu anak, enggak butuh lama untuk semangat lagi. Iya, harus mau enggak mau menerima apa yang Allah subhanahu wa'ala letapkan kan. Dan kita tinggal berpikir bagaimana kita berjalan semaksimal kemampuan kita sesuai dengan kondisi yang sudah Allah tentukan. Karena Allah kan enggak minta kita berhasil, mintanya berusaha. Enggak minta menang, mintanya berjuangan. Walah hasil ada aja jalannya ya. Masya Allah. Karena anak tanya gitu kenapa, Beb? Karena anak enggak ngerasain Covid. Jujur aja, enggak begitu. Enggak terlalu ngerasain Covid. Waktu Covid, anak lagi tertarik. Anak lihat, enggak ada perubahan, Beb. Tetap majlis taklim ada, sholat jamaah di masjid ada. Meskipun ada sedikit-sedikit lah. Lockdown sebentar, kayak seminggu. Itu bebas. Covid minder, Beb. Ketarik, Beb. Covid males tertarik. Abis mau zoom, enggak ada internet. Mau zoom, enggak ada internet tertarik. Alhamdulillah, Allah kuliah, nikmat di sana. Covid diselamatkan. Kalau kita dakwah, Beb. Kemudian yang datang tuh sepi, Beb. Itu tandanya kita gagal ya, Beb? Wah, sama sekalian anak, enggak meyakini kayak gitu, Beb. Jadi, kalau kita lihat, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Kata para ulamak mufassirin, jumlah pengikutnya. Ada yang bilang cuma 4, ada yang bilang cuma 40, ada yang bilang cuma 80, sepasang-sepasang. Nabi Ibrahim dakwah, pengikutnya cuma 5. Bunda Hajar, Nabi Ismail. Bunda Sarah, Nabi Ishaq. Sama Nabi Lut, 5. Jadi, dakwah ini bukan soal seberapa banyak jamaahnya, seberapa banyak followersnya. Bukan itu indikator keberhasilannya. Tapi, sejauh apa, da'i itu dalam berdakwah. Semaksimal apa usaha dia. Maka Rasulullah bilang kan, ada seorang Nabi yang dibangkitkan pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya cuma 2. Bahkan, Nabi dibangkitkan tanpa pengikut. Kalau kita mau bandingkan diri kita, tentu para Ambiya lebih soleh, lebih alim, lebih terhubung sama Allah. Bukan berarti mereka gagal ya. Bukan berarti mereka gagal. Karena petunjuknya langsung dari Allah. Kalau misalkan seandainya dilihat dari jumlah jamaah, dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah, dibilang apa dong? Bukan Rasulullah tidak berhasil. Betul juga ya. Betul juga ya. InsyaAllah. Tapi gimana cara nyemangatin, Bip? Kalau kita dakwah kesepian, Bip. Gak banyak gitu yang ngikutin kita. Padahal kita udah ngerasa benar, udah ngerasa berjuang di ibaratnya jalan yang udah diarahin guru kita. Tapi tetap aja kayaknya orang gak masuk. Apalagi kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik ya. Mental sangat mental sini, Bip. Karena selalu nasihat di tim dakwah bahwa jalan dakwah ini panjang, tak terlihat ujungnya. Tugas kita bukan sampai ujung, tapi minimal mati di atas jalan itu. Jalan dakwah ini sepi, gak banyak peminatnya. Dan jalan dakwah ini banyak halang rintangnya. Jadi tugas kita jalan. Kalau anak denger kisahnya Al-Habib, Abdullah bin Alwi, Al-Haddad, Beliau ketika sepanjang hidupnya belajar, mengajar, muridnya kan cuma enam. Iya bener. Tapi subhanallah sekarang siapa yang gak kenal beliau? Siapa yang gak baca rotib? Orang-orang yang gak baca aja kan? Iya, iya. Tapi artinya ketika beliau dalam proses perjuangannya, Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang kenal. Tapi keikhlasannya lah, yang membuat dakwah beliau itu lebih eksis. Maka nalillah hidhamawattasol, Maka nalikawirillah inqoto awanfasol. Apa yang dimulai karena Allah, pasti akan eksis langgeng. Bahkan berkesinambungan, lintas generasi. Maka nalikawirillah yang bukan karena Allah, Inqoto awanfasol. Umurnya paling umur jagung. Setahun, dua tahun, salah niat, gagal meluruskan orientasi, berantakan. Iya, iya bener. Sama kayak yang tadi kita diskusikan ya, Bip ya. Kalau emang itu asasnya adalah manfaat dari Allah, Kita niat ngajak orang ke Allah, bukan ke kita. Suara ya, Bip. Ngajak orang ke Allah, bukan ke partai kita misalnya. Ngajak orang ke Allah, bukan ke kelompok atau ormas kita. Ngajaknya ke Allah, pasti Allah yang bantu ya, Bip ya. Allah teruskan manfaatnya. Allah jadikan bahkan itu, apa namanya, amal jari ya. Sebagaimana Imam Haddad tadi, pengikutnya waktu hidup gak banyak, Cuma enam orang, begitu meninggal, Kayaknya beliau jariahnya jauh lebih banyak. Luar biasa. Daripada orang-orang yang followersnya jutaan darinya. Masya Allah. Alhamdulillah jizatullahi khairan. Wala ilayna, wala ilayya, lakin ilallah. Da'wah bukan kepada ku untuk jadi pengikutku, untuk jadi followerku, bukan jadi pengikut kami, kelompok kami, ormas kami, partai kami. Tapi kita da'wah ilallah. Da'wahnya ke Allah ya. Mengenalkan orang kepada Allah. Oke, tapi kalau misalnya Allah bukain pintu ketenaran, Allah kasih, kalau kita biasa nyebutnya ujian ketenaran, bukan nikmat ketenaran. Karena tenar itu gak ada nikmat-nikmatnya. Ujian ketenaran kepada seseorang. Gimana cara jaga hatinya supaya benar-benar tulus karena Allah bukain? Wah ini yang berat. Memang betul ini, suhrah ini ujian ya. Betul, betul. Bukan satu nikmat, tapi lebih ke ujian. Tentu orang yang paling siap ilmunyalah yang paling mampu menata hati. Seorang yang punya guru, tentunya dia akan selalu dibimbing, dikawal, dinasihati oleh guru-gurunya. Tapi kalau orang gak siap ilmu, gak punya guru. Salah aja, apalagi memang dia dari awal niatnya sudah 50-50 gitu ya. Antara baina hubusuhroh gitu dengan ikhlasnya. Seperti itu ya ujiannya pasti besar sekali. Berat sekali menghadapi tantangan itu kan. Banyak cewek yang ngefan, banyak cewek akwat yang DM ini kan. Allah ujian ini. Ada yang niamat tuh, Beb? Ada pengawas di situ. Ya, ada brand ya. Ada yang dipantau sama, ada yang mana di studio ini. Insya Allah. Dari ngomongan, Beb. Insya Allah. Tapi gimana cara ngejaga hati, Beb? Supaya kita gak kemakan sama gedean star sindrom tadi. Doa, Beb. Kita sadar kita ini lahir dari air mani yang hina. Kita mati jadi bangkai. Ada yang bisa kita banggakan dari diri kita, Beb? Ya, juga. Kalau kita sadar betapa luasnya ilmu Allah dan berapa yang kita punya, orang tuh susah mau sombong. Apa yang mau disombongkan? Iblis yang ilmunya kayak gitu luasnya, 180 ribu tahun ibadah aja, bisa dilaknat Allah dan dikutuk gara-gara salah niat kan. Kan dulu, kalau mau dikata, dia adalah makhluk Allah yang sangat rajin ibadah, sampai-sampai derajatnya sejajar dengan para malaikat, bahkan lebih tinggi. Itu usaha dia dalam ibadah kayak gimana? Usaha dia menaklukkan hawa nafsu kayak gimana? 180 ribu tahun. Tapi ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, Inni jailun fil ardi khalifah. Ada hati yang mulai dalam tanda kutip. Selama ini ternyata iblis tidak merasa cukup dengan pengakuan Allah saja, Beb. Dia butuh pengakuan makhluk. Dia ingin diakui sama malaikat. Neriak nih. Kemudian ketika malaikat selalu membicarakan tentang manusia yang nanti bakal diciptakan Allah, Muncul di dalam hatinya penyakit hati yang lain, hasad. Iri sama Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam diciptakan sama Allah, malaikat suruh sujud, Dia sampai pada puncaknya penyakit hati, sombong. Tidak mau dia sujud sama Nabi Adam. Apalagi kita, ya Allah. Ibadah berapa, kiamulail bolong-bolong. Apa yang mau disombongin? Ilmu tidak seberapa. Apa yang mau kita sombongin? Aduh, kalau kata Bang Abayan, Kalau kata Bang Abian di kamen-kamen kita. SMS, Beb. Sudah miskin, sombong. Allah. Iya, Bang. Betul nggak pengapian? Lalu sama tentennya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengapian ini. Iya, sudah. Perlu masukkan, perlu nutrisi Bang Abian. Masya Allah. Abib, kan bidang ini kan, Tadabur kisah Quran. Kalau kita tarik garis merah dari semua kisah yang dibawakan oleh Allah SWT. Pesan apa sih sebenarnya dari kisah-kisah ini yang pengen Allah SWT kasih ke kita? Iya. Allah SWT sudah mengatakan di dalam surat Yusuf. La qadrkana fi qasasihim ibrotun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah yang Allah ceritakan, ini bukan sekedar dongeng yang diceritakan. Tapi di dalamnya ada ibroh, ada pelajaran, ada pesan-pesan yang bisa merubah karakter seorang mu'min yang membacanya, mempengaruhi hatinya, tapi bagi mereka yang bisa menggunakan akal hatinya. La qadrkana fi qasasihim ibrotun li ulil albab. Jadi yang bisa mengambil ibrohnya adalah ulil albab. Jadi ibarat hati yang paling luar atau disebut sodrun, di dalamnya ada qalbun, hati besar yang berbulak-balik. Lalu di dalamnya lagi ada fu'at, hati kecil yang akan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Inna sam'awal basolowal fu'atakulu ula'i qaqana'an humas'u'la. Di dalam fu'at ada lagi otaknya hati, intinya hati. Hatinya hati. Lubun. Jambaknya albab. Hanya orang yang bisa menggunakan akalnya hatilah. Orang-orang yang bisa mengambil ibroh dari kisah-kisah Quran. Bahkan salah satu ayat yang mesti selalu anak angkat terkait. Apa sih faedahnya Allah menceritakan kisah-kisah Quran? Allah berfirman di akhir surat Hud. Dan seperti itulah wahai Muhammad. Setiap kali kami selalu ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul. Untuk meneguhkan hatimu. Jadi sekelas Rasulullah bagi Nabi Muhammad. Makhluk Allah yang paling mulia, yang sangat kita cintai, yang sangat kita harapkan. Kita nanti bertemu dengan beliau ketika beliau menghadapi ujian dan beratnya dakwah. Yang tentunya ujian kita tidak seberat beliau. Allah hibur beliau dengan kisah Quran. Allah hibur beliau dengan menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi tertahulu. Wahai Muhammad, kalau kau baru dakwah 13 tahun, Nuh sudah 950 tahun. Kalau pengikutin itu sudah 120 orang, Nuh dulu tidak sampai 100 pengikutnya. Kalau kau tidak punya utang budi sama Abu Jahl, Apulah, semacamnya Musa itu punya utang budi sama Fir'aun. Lisanmu tidak celat seperti Musa. Kau tidak perlu terbata-bata. Tidak perlu harun. Tidak perlu harun. Kau sudah cukup dengan lisanmu. Rasulullah adalah orang yang paling fasih. Kau tidak pernah sakit seperti Ayub dan seterusnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan kisah-kisah para Rasul ini kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW untuk meneguhkan hati beliau. Kalau beliau stres, kalau beliau tertekan, kalau beliau menghadapi berbagai macam tekanan, solusinya kisah Qur'an. Kisah Qur'an. Ada semuanya al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kisah-kisah terbaik sepanjang sejarah manusia, kisah yang paling ekstrim yang pernah terjadi di alam semesta, yang kemudian dialami manusia-manusia terbaik dan pilihan. Lalu mereka bersikap dengan sikap yang terbaik, kemudian dikisahkan supaya kita mengambil pelajaran. Bisakah kita yang cuma menghadapi sepersekian persen ujian beliau-beliau itu bisa bersabar dan bersikap seperti para ambiak terdahulu. Qur'an sebenarnya keren banget ya. Kalau kita mau tadaburin itu banyak banget hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita masukkan ke dalam hati ya. Dan dari ujian-ujian nabi-nabi itu, kayaknya kenapa itu dikisahkan dalam Al-Quran? Kayaknya ujian yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelum bagi Nabi Muhammad SAW, itu kayaknya ada di umat nabi-nabi. Pasti. Apa yang ada di dalam Al-Quran, semua kisah yang dialami para nabi, pasti akan kita alami. Dengan versi kita. Soalnya apa? Lakod anzal na'ilaikum kitaban. Fihirik rukum. Menceritakan tentang kisah kita. Sebenarnya kisah Yusuf itu ya kisah kita. Kita ngalami ada orang yang khasad sama kita. Saudara yang gak seneng sama kita. Kita mengalami istilahnya bullying. Orang yang menggoda kita. Dulu ditoncok isam sama siapa? Menggoda. Menggoda. Sholot. Sophie. Artinya, nabi Yusuf mengalami bullying yang lebih parah. Beliau dicemplungkan sumur. Beliau mengalami pelecehan seksual. Di puncak-puncaknya masa remaja beliau diajak zina. Kalau kita, ujian yang kita hadapi, anaknya yakin gak akan seberat nabi Yusuf. Itu makanya buat yang mental health, depresi-depresi, anak-anak jaksel tuh. Baca hal Quran. Biar healing, biar sembuh ya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan tidaklah seorang yang sedang bersedih membaca surat Yusuf. Melainkan Allah akan hilangkan sedihnya. Karena ujiannya begini. Bung! Udah dibuang ke sumur. Allah selamatin. Allah selamatin dulu kan? Alhamdulillah naik ini dari sumur. Eh dijual jadi budak. Jual jadi budak, dibeli sama orang kaya. Alhamdulillah ada tempat hidup. Begitu dia gede, digodain sama perempuan. Masuk penjara. Cemplungin lagi ke bawah. Ya Allah. Begini. Roll coaster. Roll coaster ya, Masya Allah. Ya Allah. Itu ujian orang ganteng. Makanya anak bersedih. Oh Allah. Kesombongan yang sangat istimewa sekali guys. Tapi subhanallah artinya Nabi Yusuf menghadapi ujian yang sebanyak itu. Yang beliau lakukan kepada saudaranya yang mentoliminya adalah La tathriba alaikumul yaub. Ya kfirullahalakum. Beliau memaafkan. Bukannya playing victim dan macam-macamnya. Bukan merasa saya jadi si paling ini, si paling itu. Dan perkataan Nabi Yusuf alaikumul yaub. Ribuan tahun berikutnya ditiru. Diucapkan lagi dari lisan mulia Nabi Muhammad s.a.w. ketika fathumakkan. Ketika orang-orang kursi tanya apa pendapat kalian tentang saya. Dia katakan La tathriba alaikumul yaub ya kfirullahalakum. Jadi Rasulullah s.a.w. memutuskan sebuah keputusan besar. Artinya berangkat dia gak tau bahasa Arab. La tathriba alaikumul yaub. Gak ada celahan buat kalian hari ini. Ya kfirullahalakum. Allah ampuni kalian semua. Jelas Allah mengampuni saya pun memaafkan. Itu kalimat yang diucapkan Nabi Yusuf waktu saudara-saudaranya minta. Minta maaf. Sahih. Ketika saudaranya sudah mengaku saudara. Sujud bahkan. Insya Allah. Insya Allah. Iya kalau kita renungin. Yang ujiannya Nabi Musa. Yang kayak Fir'aun banyak. Banyak sekarang. Yang kayak. Bahkan jaman-jaman. Abu Jal udah mati masih banyak. Banyak yang Fir'aun sampai sekarang. Tetap ada Fir'aun dan Nabi Jal sepanjang masa. Sepanjang masa ya. Yang kayak umatnya Nabi Lut. Wah itu jangan disebut lagi. Itu banyaknya minta ampun. Yang suka ngebully pendai. Ngebully ustad. Kayak umatnya Nabi Nuh. Oh Masya Allah. Lebih banyak lagi. Yang. Aduh. Yang kayak umatnya Nabi Ibrahim. Gak bisa terima kebenaran yang datang pada dirinya. Banyak juga. Pengalaman itu merupanya lengkap ya. Ini pengalaman pribadi semua apa? Hasil riset ini. Gak. Gak. Baca. Nonton-antum. Di mana? Di Instagram beliau. Alib. Apa? Ja'far Aljifri. Ja'far Aljifri official. Masya Allah. Ini Masya Allah kontennya. Tadabur kisah Al-Quran. Buat Anda yang males baca Quran. Ya boleh nonton konten beliau. Tapi jangan ditinggalin baca Al-Quran. Habis nonton konten beliau. Nonton setiap hari Selasa. Malam jam 8. Healing dengan Al-Quran di pondoksanad.com. Masya Allah. Masya Allah. Harus ikut. Harus ikut. Masya Allah. Jazakumullah khair Habib. Oke Habib. Habib. Kalau tadi kan kita udah bicara masalah ketenaran. Tapi semua orang sekarang mencari itu. Mencari ketenaran. Mencari. Wah pengen pokoknya banyak followernya. Pengen pokoknya panjat sosial. Pengen pokoknya terkenal. Habib. Nasihat Habib. Buat mereka Habib. At-dunya mal'unah. Mal'unun ma'fiha. Illa zikrullah. Wa mu'alliman wa muta'alliman. Yang artinya. Yang artinya. Dunia ini terlaknat. Bukan cuma hina. Terlaknat. Semua yang di dalamnya terlaknat. Kecuali zikir. Orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang mempelajari. Dan mengajarkan ilmu. Kalau kita gak ngondeli tiga hal tadi. Ya kita masuk kategori yang terlaknat. Apalagi. Na'udhu billah min dalik. Apa namanya. Sampai. Kita salah niat dalam dakwah kan. Mantola ba'il man ni yusiba bihi aradham minat dunia. Lam yajita arafal janah. Ya niri hoha. Siapa yang mencari ilmu. Tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan. Remah-remah duniawi. Lam yajita arafal janah. Gakkan cium bau surga. Ya niri hoha. Yaitu. Baunya. Padahal bau surga bisa dicium. Jarak 500 tahun perjalanan. Nium baunya. Enggak. Apalagi masuk. Berarti jauh banget sama surga. Dan orang yang wajahnya pertama kali diseret raka jahannam. Sebelum orang kafir. Sebelum orang musyrik. Sebelum orang munafir. Atalah orang yang belajar ilmu tapi salah niat. Allah tanya. Kenapa kau belajar? Aku belajar supaya memuliakan agamamu. Kau belajar supaya kau dikatakan alim. Kau belajar supaya kau dikatakan da'i ilallah. Kau belajar supaya kau viral. Supaya kau terkenal. Jadi ustad kondang. Kau di jajaran ustad nasional. Amplopmu banyak. Rumahmu bagus. Kesebutlah gitu. Aduh. Ini teguran untuk kita semua. Kecuali kita yang ngomong kan. Itu aja bebaran kali nasihatnya. Nasihat Habib Umar ketika kemarin di. Tebu hirang ya. Apa yang dimulai karena Allah pasti. Akan langgang. Apa yang bukan karena Allah pasti hancur perantakan. Jadi antum-antum semua. Tidak apa-apa terkenal. Bonus. Tapi tujuan antum adalah Allah. Ya terkenal itu bonusan aja. Tidak usah itu kejar-kejar. Capek nanti. Sakit hati sendiri nanti. Betul. Tadi Habib sempat sebut kisah Nabi Yusuf secara singkat. Tapi kalau kita ingat-ingat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah di fitnah berzina. Bahkan dari fitnah itu Nabi Yusuf dijatuhkan hukuman. Masukkan jarakan. Berarti beliau sempat mengalami tuduhan orang-orang. Itu bagaimana Nabi Yusuf menghadapi itu semua. Supaya bisa bertahan dari fitnah atau omongan orang. Allah ceritakan. Jadi godaan majikannya Nabi Yusuf yaitu Zulaikho. Bukan sekali dua kali. Antum bayangkan. Perempuan sekali melihat wajahnya Nabi Yusuf. Saking tampannya itu mereka ngiris jari mereka tanpa mereka sadari. Bagaimana dengan Zulaikho yang setiap hari ketemu. Gimana caranya membendung perasaan cintanya kepada Nabi Yusuf. Akhlaknya baik, wajahnya ganteng. Zulaikho jatuh cinta. Yang pertama dia sayang sebagai ibu. Berubah menjadi sayang sebagai wanita dewasa kepada seorang laki-laki. Kemudian biasalah ya cinta lokasi. Muncul perasaan itu semakin lama semakin supur. Semakin lama semakin sembur, semakin lama semakin luar biasa. Dan setan paham itu. Dimanfaatkan betul itu. Dijaga sama setan. Kemudian. Tidak ada Zina yang terjadi tiba-tiba. Itu pasti proses panjang. Kalau terjadi tiba-tiba itu namanya pemerkosaan. Kalau Zina itu pasti proses panjang. Dari mulai lirikan mata. Dari mulai kedipan. Purak-puraknya apa. Selamat pagi Yusuf. Gimana kabar? Kalau sekarang Bip. Assalamualaikum ukti. Assalamualaikum ukti. Ini ada pengajian. Nanti besok yang ngisi Habib Isha mau dateng. Ada barengannya apa belum. Boleh bareng sama Nana bak mobil. Sudah sholat Dhuha belum. Sudah tahajud belum. Antum lagi apa. Buka puasa bareng yuk. Ini Ana lagi ruku. Antum lagi apa. Lagi ruku. Lagi sujud. Al-Qalam. Summa salam. Summa wassalam. Betul. Nah itulah. Zuleho ini. Luar biasa. Sedikit demi sedikit merayu Nabi Yusuf. Setiap hari sampai puncaknya. Dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah kamar. Dimana diceritakan. Istana Kitfir itu. Di tengah-tengahnya ada sebuah kamar besar. Dindingnya lapis tujuh. Setiap dinding ada tujuh pintu. Makanya diceritakan sama Al-Quran. Ditutup semua pintunya itu. Yang dah di dalam gak bakal bisa keluar. Sudah disiapkan kamar yang suasananya sangat honeymoonable. Pencahayaannya. Bau-baunya. Wanginya. Puhurnya sudah dibakar. Parfum sudah dipakai. Pakaian seksi sudah dipakai. Kemudian Allah ceritakan. Hay talak. Zuleho merayu supaya Nabi Yusuf mau. Kemudian. Nabi Yusuf mengatakan. Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Innahu layuflihut thalimun. Sungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang thalim. Yang dimaksud Nabi Yusuf Allah. Yang dipahami Zuleyha. Suaminya. Walakot hammat spihi wa hammabihah. Wa hammabihah. Berarti itu yang masuk kegoda juga. Nah inilah para ulama mufassirin menerangkan beberapa keterangan. Coba di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Jami' di ahkamil Quran. Ada yang menerangkan maksudnya hammabihah. Nabi Yusuf itu pengen mukul. Pengen dorong. Tapi kalau seandainya nanti itu dilakukan. Jadi kontak fisik. Zuleyha bisa praik viktim. Dia bilang aku mau diperkosa nih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin sudah dibukul tuh Zuleyha. Tapi. Keterangan-keterangan para ulama ya kalian menyebutkan bahwa. Nabi Yusuf pun juga seorang manusia biasa. Laki-laki biasa. Siapa sih yang tidak ingin dengan perempuan secanti itu. Bahkan dikatakan beliau sudah melepaskan celananya. Dan sudah ada di antara kedua pahanya. Seperti duduknya seorang suami terhadap istrinya. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Di antara keterangannya para ulama. Di atap rumah itu tertulis. Kemudian ada yang lain menyebutkan. Bahwa di temboknya tempat Nabi Yusuf itu. Muncul wajah ayahnya Nabi Ya'kub AS yang sedang menggigit dia Pak. Jadi jemarinya. Nah apa yang mau kau lakukan. Kemudian salah satu tandanya yang menarik. Disebutkan juga riwayat Israelian. Di pojok ruangan itu ada berhala. Karena Zuleyha ini seorang ibarat kata. Ratu atau perempuan mulia yang sangat agamis. Dia disebut bisa jadi Dewi Kuih. Religius. Sangat religius. Dia itu simbol peribadatan. Jadi di kamarnya ada berhalanya namanya Amun. Itu dia datang ke pojokan ruangan. Bawa kain ditutupkan ke berhala itu. Nabi Yusuf tanya apa yang kau lakukan. Biar enggak melihat. Saya malu sama Tuhan saya kadangnya. Maka Nabi Yusuf. Aku lebih berhak malu kepada Allah daripada aku. Itulah. Kemudian Allah ceritakan. Ketika Nabi Yusuf sudah melihat tanda kekuasaan Allah. Beliau langsung berlari ke arah pintu. Beliau sudah dapat bisikan bahwa semua pintunya nanti akan dibukakan. Kau lari saja. Jadi semacam nasihat ya buat anak-anak muda. Kalau ada perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip sedang seperti itu. Enggak usah dinasehati. Enggak usah mbok jawabi. Tinggal kabur. Blokir. Instagramnya, WA-nya. Dinasihati percuma perempuan yang sedang kayak gitu. Karena dia sedang gitu. Akalnya ketutup. Akalnya ketutup. Kalau dia sehat normal saja kadang-kadang akalnya kurang. Apalagi dalam keadaan seperti itu. Ditarik bajunya dari belakang sampai sobek. Kemudian singkat cerita. Saksi yang diriwayatkan itu adalah seorang anak bayi. Sehingga bisa diterima kesaksiannya. Bayi kan enggak bisa ngomong. Kok bisa-tiba-tiba ada bayi yang bisa ngomong. Kalau sobeknya di depan berarti Yusuf yang mau berkosa. Tapi kalau sobeknya di belakang berarti Zulekho yang salah. Alhasil setelah dilihat ternyata di belakang. Ketika Nabi Yusuf dan Zulekho itu keluar dari kamar dalam keadaan saling berkejaran. Jadi dalam keadaan terengah-engah gitu ya. Didapati. Suaminya sudah ada di depan pintu. Suaminya ngeliat. Ini kenapa budakku sama istriku kayak gini kondisinya. Kok mereka kalau bahasa Jawanya menggeh-menggeh ini habis apa mereka? Menggeh-menggeh itu terengah-engah. Ini semuanya lah. Ini semuanya lah pokoknya. Kok kayak gini? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan kenapa? Kok istriku pakai pakaian kayak gini ini kenapa? Ada masalah apa semua? Pembantuku ini. Dan ya tradisi para petinggi, para pejabat satu negeri. Ketika ada skandal di antara mereka. Mereka akan berusaha menutup-nutupinya. Bahkan Zulekho berdusta. Mengatakan kepada suaminya. Apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan? Maksudnya pingin. Menzinai dalam tanda kutip keluarga mu. Melainkan orang itu harus dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang pedih. Kenapa kok Zulekho tidak mengatakan. Kenapa nggak dibunuh aja Yusuf ini? Karena dia cinta sama Yusuf. Jadi dia menawarkan hukuman yang ringan aja. Tetap dihukum. Tapi jangan sampai Yusufnya mati. Karena Zulekho cinta sama Yusuf. Nabi Yusuf yang ketika itu difitnah mengatakan. Dia yang menggoda saya. Jadi ketika Nabi Yusuf dituduh seperti itu. Merupakan adab seorang mu'min. Dia mempilih kehormatannya. Dia mempilih dirinya. Dia melakukan klarifikasi. Konferensi pers ya. Mengatakan bahwa oh saya nggak. Nggak menginginkan itu. Dia yang menggoda saya. Dan akhirnya singkat cerita. Nabi Yusuf AS di penjara bertahun-tahun. Itu dikatakan belasan tahun. Dan sebelum beliau dimasukkan penjara itu. Dinaikkan ke sebuah keledai. Bihol. Diarak keliling Mesir sambil dipecuti. Ini adalah akibat bagi seorang budak yang berani-beraninya. Apa istilahnya. Budak yang menginginkan pelecehan terhadap majikannya. Diarak. Diarak dihinakan. Artinya. Ini kurang ajar betul nih orang-orang. Elit ini kadang-kadang kalau mereka itu. Punya skandal mereka. Bukan cuma menutupi mereka. Memutar balikkan fakta. Tapi Nabi Yusuf AS. Meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah SWT. Beliau. Istilahnya. Menjalani semua itu dengan. Penuh keikhlasan. Ini adalah salah satu bentuk tarbiyah. Dan pendidikan dari Allah SWT. Bahkan. Satu ketika. Ketika Nabi Yusuf berhasil. Mentakwilkan mimpi dua. Temannya yang di penjara itu kan. Beliau mengatakan. Kepada salah satunya yang nanti bakal selamat. Udhkurni'inda rabbik. Tolong. Ceritakan kondisiku kepada rajamu. Dikatakan. Keterangannya adalah. Yusuf yang dibuat lupa. Tentang Allah. Kau ini Nabi mengajak orang kepada tauhid. Hanya memohon pertolongan kepada Allah. Kok kau mengharapkan pertolongan dari manusia. Jadi. Fa'angsahu syaitanu dikarabihi. Hu nya itu Nabi Yusuf. Syaitan membuat Yusuf lupa tentang Allah SWT. Maka dihukum sama Allah. Nabi Yusuf nangis tujuh hari tujuh malam. Menyesali ucapan beliau. Tentang. Udhkurni'inda rabbik. Sampai-sampai malaikat Jibril datang mengatakan. Seandainya kau tidak nangis tujuh hari tujuh malam. Taubat sama Allah. Dicabut ke Nabi Yusuf. Pendidikan Allah luar biasa. Jadi. Yang terjadi. Di dalam diri beliau. Adalah. Interaksi antara beliau dengan Allah SWT. Semua makhluk ini hanya alat. Jadi beliau tidak merasa berkepentingan untuk. Merespon. Apa yang dilakukan makhluk. Sesuatu yang di luar kendali beliau. Yang beliau kendalikan diri sendiri. Beliau tata dirinya sendiri. Beliau yakin ini adalah interaksi antara beliau dengan Allah. Allah mengirimkan hamba-hambanya. Untuk memperlakukan beliau seperti itu. Untuk menguji seperti apa sikapnya. Apakah kamu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ternyata Nabi Yusuf melakukan semua yang Allah inginkan. Lalu Allah memuliakan beliau. Lebih daripada apa yang beliau inginkan. Kun lillahi kamayurid. Yakun laka fauka maturi. Jadilah seperti apa yang Allah mau. Maka Allah memberimu lebih daripada apa yang kamu mau. Masya Allah. Begitu ya Bibi. Wa kata wa allahu alam biswa. Jadi kaitkan saja sama Allah SWT. Kalau kita menghadapkan ujian begitu ya. Karena tidak ada yang bisa. Nolong kita. Meskipun tadi yang A'bib cerita. Meskipun orang itu sudah kita tolong. Meskipun orang itu sudah kita selamatin. Yang bisa menolong kita ya cuma Allah ya. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ada kisah menarik Bibi. Gimana? Tentang-tentang yang A'bib sampaikan ini. Sayyidina Abu Bakar Rasuliddiq. Beliau itu menanggung sebuah keluarga. Yang kepala keluarga namanya Mistoh bin Ustadah. Anak istri kebutuhan sehari-hari dicukupi biaya sekolah anaknya ditanggung sama Sayyidina Abu Bakar. Suatu hari ketika terjadi hadithul ifki. Dimana Sayyidatuna Aisyah dituduh berzina. Oleh orang-orang munafik dengan Sofan bin Muattal. Orang yang memviralkan isu itu salah satunya Mistoh bin Ustadah. Orang yang ditanggung sama Sayyidina Abu Bakar. Kira-kira kalau kita yang Sayyidina Abu Bakar murka apa enggak? Wah, usir. Wah, nah sudah tak bisu-bisui orang. Begitu. Allah, Sayyidina Abu Bakar datang marah-marah kau nih orang yang enggak tahu diri. Iya. Gimana ente? Anak sudah kasih ente biaya hidup. Anak tanggung ente sekeluarga. Malah ente perlakukan anak perempuan anak kayak gini. Malah ente memviralkan isu hoax tersebut. Enggak tahu diri ente. Allah tegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadakatin ya sebabu ha'adha. Wallahu ghani yunhamdu. Perkataan yang baik dan permaafan pengampunan itu lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan ungkit-ungkit. Ini yang sodakoh bukan manusia biasa loh. As-siddiq. Dan sedekahnya besar. Dan sedekahnya enggak sedikit. Dan bertahun-tahun seperti itu. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq melampiaskan emosinya. Yang ditegur bukan mistah bin usadha. Lentut ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Allah ingin. Kita ini loh orang beriman itu melakukan apa. Orang munafiq Allah tidak berdiri. Biasa aja. Faktul. Kalau mau jengkir balik. Faktul. Nal munafiqina fitarkil asfali minanar. Ya Allah benar juga ya. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadakatina. Kalau kita Beb. Waduh. Kita udah bestian sama orang. Sekali masalah. Jul-jul fitri gak ketemu kita. Sudah benar juga. Besti sama orang udah bertahun-tahun. Sekalinya ada kasus. Jul-jul fitri gak mau ketemu. Kuku panjang yang dipotong tangannya Beb. Benar juga ya. Dan ditutup. Allah yang maha kaya. Jadi waktu kita sedekah ya rezekinya dari Allah. Gak usah bangga gitu Beb. Waktu kita ngasih orang rezekinya dari Allah. Kemudahannya dari Allah. Jangan merasa berjasa ya. Tapi sekali lagi itu. Inti sedekah itu kan karena Allah gerakkan hati inti sedekah. Betul. Dan rezekinya juga dari Allah. Suhaib. Ya Allah. Masya Allah. Benar juga Beb. Itu satu poin dari kisah tersebut. Poin kedua adalah. Gimana kita harusnya ngejaga aib orang yang udah bantu kita. Betul. Harusnya Beb. Kalau enggak ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala biarin kita dalam kesesatan. Sebagaimana Allah biarin orang-orang ini. Dalam kesesatannya menyebarkan aib orang lain. Ma'atul subhanahu wa ta'ala. Poin. Man shataro musliman shataro Allah yaum al-qiyamah. Yang menutup aib saudaranya Allah tutup aibnya. Berarti logika sebaliknya. Yang menyebarkan aib saudaranya. Nanti Allah buka aibnya. Jadi Allah cuma peduli kau. Apa yang kau lakukan. Orang lain enggak usah kau pedulikan. Urusan mereka sendiri-sendiri sama Allah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ketiga. Kalau kita ditegur. Habis kita melakukan kesalahan. Atau misalnya kita menerima nasihat dari orang paling kecil. Atau kita menerima satu bala. Habis kita melakukan kemaksesan. Itu harusnya jadi nikmat. Yang besar dari Allah buat kita. Karena Allah masih perhatian buat kita Kalau Allah juga suka sama seorang hamba ketika berdoa Allah juga mengujinya Sampai dia bilang Sampai Yarafnya itu dicintain sama Allah Sebaliknya kalau kita ngelakuin kesalahan Kemudian kita gak datang azab Gak datang tegoran Gak ada orang nasihatin kita Itu adalah azab yang lebih besar Maksudnya itu adalah azab yang lebih mengerikan Daripada bahla itu sendiri Dimatikan hatinya Dimatikan hati kita Dibiarin kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Makin jauh, makin jauh, makin jauh Sampai pada kalimat yang Habib sebut tadi Sampai di titik yang kita sendiri gak nyangka-nyangka Tau-tau azab Allah subhanahu wa ta'ala yang datang akibat dari amal perbuatan kita Yang udah sekian lama ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala Tau-tau hara al-fasad fi al-barri wa al-bahri Ngapusin dosa kita Dan membuat kita semakin dekat Semakin dekat, semakin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala Jazakumullah khair, Habib Ya khair, ya khair Bik main-main lagi ya, Habib Insya Allah Kalau ke Jakarta wajib main kena Bawi TV Insya Allah Jazakumullah khair Biar owner-nya bingung Nanti owner-nya kita undang, Habib Kita ajak ngomong disini, Habib Ditunggu pemirsaan Habib TV Kita akan undang owner dari... Gak usah disubahas, menarik Saksikan aja Jazakumullah khair, Habib Atas waktunya, makasih banyak Mas Abian, Mas Willy, Mas Mumtes Mas Zamzam yang udah jauh-jauh ngantarin disini Makasih banyak Udah menyimak sejauh ini Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua Jazakumullah khair, Habib Makasih banyak semuanya Mari sama-sama kita tutup Dengan baca doa kafaratul majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh